Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional. Terima kasih. Ya sudah istilahat. Lalu kami minta untuk di print. Setelah di print itu ternyata justru bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan keputusan yang mengubah crash mode secara pencalonan untuk Pilkada. Tapi hari ini DPR, Baleg DPR, khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih, Pak. Pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang. Yang kita tuh, undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa? Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutuhkan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumaham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabilahitopik walidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya, tadi. Apakah penetapan, apakah hasil pembahasan erut tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan? Alhamdulillah.